Kami di Juni kemarin mencapai menara itu yang kami miliki 18.100 lebih tower di seluruh Indonesia. Saat ini posisi tersebut kami percaya mungkin termasuk yang mungkin terbesar di seluruh Indonesia. Total penyewa kami mencapai 29.000 titik sewa, jadi tenasi rasius 1,61. Kami juga punya penyelesaikan fiberoptik 14.500 km yang kami sewakan. Lalu dari cut off Juni tersebut kami ada tambahan, masih ada pipeline, tabungan pipeline yang kita akan selesaikan sekitar 1.000. 1.000 tersebut akan membawa, kami perkirakan itu total tower mencapai 18.300, terus total penyewaannya 30.000, hampir 30.000, jadi tenasi rasius 1,63 lebih estimasi kami. Jadi fiberoptik juga ada tambahan pipeline masih kita kerjakan 16.600 km, kalau kita selesaikan semua itu 14.500, tambahan dengan pipeline itu jadi fiber footprint kita 31.000. Mungkin butuh waktu ya, mungkin dalam 6 bulan sampai 12 bulan ke depan fiber tersebut akan jadi. Sepertinya cukup gencar untuk berekspansi ya Pak? Iya, kami memang fokus di investasi untuk infrastruktur. Seperti apa Anda melihat tren bisnis telekomunikasi sendiri di Indonesia termasuk dengan kompetisi Pak? Jadi Indonesia itu cukup menarik ya, karena demografinya, anak mudanya itu juga bertumbuh. Banyak yang menyebut istilahnya itu demographic bonus, porsi dari seluruh masyarakat Indonesia yang muda itu juga masih tumbuh besar, dan itu berbeda dengan negara-negara lain dari sekitar kita lah, atau lagi negara-negara maju yang sudah lebih mature gitu. Jadi itu secara demografi masyarakat Indonesia masih suka lah, dan strateginya operator saat ini kelihatannya banyak yang menuju kepada, apa namanya, nationwide 4G network. Jadi kebutuhan seperti itu lagi diimplementasikan oleh operator, para operator, dan itu menyebabkan kami tahun ini di Juni itu sudah punya visibilitas ya, termasuk yang sudah jadi dan sedangkan dikerjakan itu 3.000 titik lah kurang lebih. Jadi cukup baik lah prospeknya. Jadi perusahaan juga kondisi juga cukup baik, kemarin kita juga baru dapat rating upgrade jadi triple B flat dari standard empurse, jadi itu sama kayak Republik Indonesia lah ratingnya, sama dari, untuk perusahaan seperti kami, kami cukup merasa posisi yang cukup baik lah. Bisa kalau Anda memberikan kami sedikit gambaran saat ini, seperti apa sih margin dari industri sendiri Pak? Rata-rata di industri ini operator, sorry, tower company itu marginnya sekitar 80%. Kami juga berada dalam skala tersebut ya. Memang industrinya, apa namanya, capital intensive kita bayar, itu investasi di depan banyak ya, fiber to tower gitu, misalkan tahun ini, belanja modal kami 3,5 triliun misalkan, itu kan skala yang cukup besar, kalau setiap tahun seperti itu kan komitmennya yang harus disampaikan, untuk belanja modal segitu besar juga kan banyak, cukup besar lah pada dasarnya. Jadi, cenderung karena itu capital intensive, kami menikmati kontrak jangka panjang, in return gitu, jadi marginnya cenderung tinggi. Nah, pada tahun lalu, Sarana Menara Nusantara ini sudah mengakuisisi PT Komet Infra Nusantara. Ini seperti apa rencana pengembangan ke depannya Pak? Iya, kami memang strateginya itu mau mengembangkan aset base kami dalam tower ataupun fiber dengan tujuan supaya eventually skala ekonomis itu tercapai. Kalaupun sudah tercapai, kita ingin perbaiki lebih baik lagi. Karena, apa namanya, lebih baik kami punya aset base yang besar, kami lebih efisien untuk basically bisa kompetitif juga untuk telecommunication industry di Indonesia. Jadi, kami lakukan hal yang sama dengan akusisi kompet yang kita lakukan tahun lalu. Jadi, banyak efisiensi yang kita lakukan, sinergi dalam bentuk. Misalkan, pengadaan, procurement aset yang sama itu dilakukan dengan skala. Kami yang skala PT Sarana yang sebelumnya lebih besar. Misalkan dari sebelum kita beli PT Kin itu kan aset tower kita 16 ribuan. Kita beli PT Kin itu 1.400, PT Komet. Jadi, ada di mana perusahaan yang 1.400 itu berangkat dari yang lebih kecil relatif menuju ke masuk ke dalam basket kami yang lebih besar. Kami lakukan efisiensi di operation maintenance, di procurement, dan financing cost misalkan.